Pada percobaan kali ini kita akan membuat percobaan yang kami beri nama percobaan lumpur hisap Pada percobaan kali ini kita akan membuat suatu cairan pekat yang lengket namun memiliki dua sifat Kadang seperti cairan tapi kadang juga seperti padatan Mari kita lihat bahan-bahannya terlebih dahulu Pertama yang dibutuhkan adalah tepung Tepung ini tepung jagung atau maizena atau disebutnya cornstarch Lalu pewarna untuk membuat percobaan ini lebih cantik lebih indah Wadahnya untuk eksperimen dan terakhir air Mari kita lakukan langkah-langkahnya Langkah pertama ialah Masukkan tepung jagung ke dalam wadah Saya tidak menggunakan takaran khusus Hanya seperlunya saja Kita coba sekian Langkah selanjutnya kita akan beri pewarna Ini sebenarnya pewarna kuning Ini juga secukupnya saja Yang terakhir kita beri air Ya kita beri air Airnya juga tidak ada takarannya Karena tadi juga tepungnya tidak menggunakan takaran khusus Hanya secukupnya saja Oh sepertinya Tepungnya terlalu banyak Jadi Sebentar kita tambahkan air lagi Terus Ya Agak keras Belum tercampur semua Saat membuat pastikan mengaduk terus Agar semua tepungnya hancur Belum juga Sepertinya tepungnya masih kurang Karena terlalu encer Mari kita tambahkan tepung Ya ini sudah ditambahkan tepung Coba kita Menurunkan lagi Kita aduk Aduk lagi Hingga Semuanya hancur Ya Sepertinya saya membeli terlalu banyak air Oke kita tambahkan tepungnya lagi Ya inilah adonannya Terakhir kita tambahkan tepung lagi Dan ini sudah hampir jadi Karena tepungnya sudah saya tambahkan dengan banyak Oke Tinggal diaduk lagi Ya karena percobaan Tentu saja harus siapkan tempat yang siap kotor Ya akan saya aduk lagi Kemudian Nanti pas jadi akan dilanjutkan Ya Ya ini ialah adonan yang sudah Pekat Ya sangat pekat Dan Ya sudah hampir sempurna Nah mari kita lihat keunikan dari cairan ini Cairan ini seperti yang telah dikatakan tadi Memiliki dua sifat Cair Lihat ini cair Tangan kita bisa masuk Seperti ini Atau juga bisa menjadi Seperti padatan Seperti ini Lihat 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 Tangan kita Jelupkan secara perlahan Ini akan sempurna jadi cairan Ya Perlahan Jangan pakai tenaga Pelan 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 Ya Lihat Tangan Bisa Oke Juga Jika dinaikkan secara perlahan Ya Perlahan bisa Tapi kalau Keras Susah Keras Ya Tidak terlihat Oke Coba Kita angkat secara cepat Dan kita angkat secara perlahan Tadi kan Kalau ini Secara perlahan Bisa Bagaimana Kalau secara Keras Kita angkatnya Ya Wah Setelah akan terangkat juga Karena dia Ini Keunikan dari sifatnya ini Kalau kita beri Tenaga yang Sedikit Yang secara perlahan Dia akan menjadi Cairan Tapi kalau kita beri Tenaga yang besar Dia akan Melawan Seperti menjadi padatan Seperti itu Ya Silahkan mencoba di rumah Dengan bahan-bahannya Yang mudah ini Ini Sepertinya Saya membuatnya Terlalu banyak Tepung Kurang air Ya Dengan ini juga Anda bisa mencobanya Di Ember yang sangat besar Anda bisa naik Di atasnya Dan Seperti Naruto Selamat mencoba Terima kasih